Makan yang banyak makanya Warga kecamatan Setu, Tangerang Selatan tetap menggelar perlombaan memeriahkan kemerdekaan Indonesia di tengah pandemi COVID-19, meski pemerintah secara resmi melarangnya Berbagai perlombaan, terutama diikuti oleh anak-anak, berlangsung di lapangan terbuka di kampung puluh kecamatan Pondok Alen Tangerang Di antaranya perlombaan makan kerupuk balap klereng dan lomba lainnya Saat perlombaan tentu saja tidak ada yang mematuhi protokol kesehatan Baik peserta lomba maupun penonton tidak menggunakan masker dan tidak menjaga jarak Salah seorang panitia lomba berkilah perlombaan ini dilakukan untuk memeriahkan peringatan kemerdekaan RI dan hanya diikuti oleh anak-anak Bahwa warga kita tetap masih membutuhkan namanya hiburan untuk anak-anak Kita hanya mengadakan untuk khusus anak-anak, tidak lebih dari dan tidak terlalu besar untuk acara ini Sebelumnya, usai upacara peringatan proklamasi Wakil Wali Kota Tangerang Selatan Pilar Saga Iksan menyatakan bahwa pemerintah telah mengeluarkan surat edaran tentang larangan perajaan lomba di tengah pandemi COVID-19 Kalau itu perlombaan tidak boleh maka dari pemerintah terpaksa harus digubarkan karena memang aturannya seluruh Indonesia saat ini tidak boleh mengadakan lomba-lomba yang menibatkan perumunan Yang meminta warga sebaiknya bangun perlombaan secara daring dan jika ada warga yang masih nekat berkerumun akan dibubarkan petugas 8, 7, 6, 5, 3, 3, 4, 5, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Terima kasih telah menonton!